Halo semua, saya Puto Reza, selamat datang di Project Review dan ini adalah Andromax E2 Plus. Dihadirkan sebagai versi penyempurnaan dari E2 yang dirilis beberapa bulan sebelumnya, E2 Plus sebenarnya tidak membawa banyak perubahan, tapi ada yang cukup signifikan terutama di bagian hardware. Sebelum lanjut ke sana, saya mau bahas beberapa aspek lainnya terlebih dahulu dan membandingkannya dengan Andromax E2. Soal desain keduanya agak mirip, cuma masih kelihatan bedanya. Jika dilihat dari belakang, bentuk E2 tampak sedikit lebih melengkung di sudut-sudutnya ketimbang E2 Plus yang lebih kotak dan tegas. Posisi LED flash di samping kamera, bentuk speaker, letak tombol volume dan power, serta jenis SIM card yang dipakai adalah hal lainnya yang membedakan kedua perangkat ini. Ukuran keduanya relatif tidak jauh berbeda, masih ringkas dan sangat nyaman untuk dipakai dengan satu tangan saja. Hal yang sama juga berlaku untuk ukuran layarnya yang masih 4,5 inch beresolusi 854x480 di atas panel IPS. Kualitasnya cukuplah untuk pemakaian standar seperti browsing atau social media. Cuma kalau untuk multimedia, saran saya jangan berharap dapat tampilan yang luar biasa bagus. Namun untuk sekitar nonton YouTube, masih oke. Lalu untuk spesifikasi hardware, E2 Plus ini memang lebih oke dibanding dengan kakaknya. Prosesor yang dipakai memang masih sama, begitu juga dengan GPU-nya yang tidak berubah dari E2. Namun pada E2 Plus, RAM meningkat dari 1GB menjadi 2GB. Peningkatan lainnya juga ada pada kapasitas penyimpanan internal yang kini menjadi 16GB dari yang sebelumnya hanya 8GB saja. Dengan sedikit perubahan tersebut, saya merasakan bahwa performa E2 Plus ini lebih baik dari E2. Buka tutup aplikasi terasa lebih cepat, begitu juga dengan multitasking-nya yang kini terasa lebih responsif. Performa saat dipakai main game juga terasa lebih oke. Judul seperti Clash Royale atau Pokemon Go bisa dimainkan dengan lancar pada perangkat ini. Yang cukup mengejutkan, game kelas berat seperti Need for Speed No Limits bisa dimainkan dengan cukup baik pada E2 Plus. Cuma memang kadang-kadang frame rate-nya itu drop dan loading dalam game itu terasa lebih lama dari yang semestinya. Sekipun memang banyak peningkatan dalam hardware seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu yang turun yaitu kapasitas baterai. Tidak signifikan memang karena cuma 100mAh saja dari yang sebelumnya 2000mAh menjadi 1900mAh. Kalau dipakai dengan intensitas tinggi, ponsel ini memang nggak awet-awet banget karena standby-nya hanya di kisaran 10 jam dengan screen on time sekitar 3 jam saja. Tapi kalau pemakaian lebih santai, waktu hidupnya bisa sedikit lebih panjang jadi 3,5 jam sebelum harus kembali ketemu dengan charger. Di bagian kamera, Andromax E2 Plus dilengkapi dengan resolusi 5MP baik untuk kamera depan maupun belakang. Keduanya punya LED flash untuk membantu saat mengambil foto dalam kondisi low light. Untuk kualitas foto, baik kamera depan atau belakang saya rasa cuma bisa dibilang cukup untuk foto-foto seadanya saja. Detail fotonya tidak terlalu baik, begitu pun akurasi warnanya. Secara keseluruhan, Andromax E2 Plus ini memang memberikan performa yang lebih memuaskan dibanding seri sebelumnya. Pemakaian dengan intensitas lebih tinggi bisa diakomodasi dengan baik berkat RAM yang lebih lega. Kapasitas penyimpanan yang lebih besar juga membuat pemakaiannya lebih leluasa dalam memasang aplikasi atau menyimpan data yang lebih banyak. Namun meskipun lebih baik, saya tidak merekomendasikan Andromax E2 Plus ini jika yang kamu cari adalah sebuah ponsel yang mampu memanjakan dari segi multimedia. Selain karena memang tidak cukup powerful untuk game-game kelas berat, resolusi layarnya yang kecil serta kapasitas baterainya yang kurang besar bisa menjadi hal-hal yang mengurangi kenyamanan pemakaian. Tapi kalau yang kamu cari adalah sebuah ponsel dengan harga yang bersahabat, punya internet yang bisa diandalkan, serta kelak kamu akan banyak menggunakan fitur VOLTE untuk video call atau sekedar untuk menelpon, maka Andromax E2 Plus ini adalah pilihan yang tepat selain Andromax R2. Oke, mungkin itu dia review saya kali ini untuk Smart Friend Andromax E2 Plus. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk klik like jika kamu suka video ini. Saya Putriza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day! Terima kasih sudah menonton!